Nah ini buah zaitun guys Tuh Masya Allah Ini Masya Allah Yang belanja ini ternyata orang-orang besar semua Kayaknya ini sahabat Tuh Kualitasnya memang langsung dari Dari kebunnya ya Masya Allah Yang punya kebunnya ini bukan orang Bukan orang sembarangan ya Bahkan Amir ya Masya Allah Pantesan ini Banyak banget walaupun di pinggir jalan Ini yang berbelanja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabat-sahabatku Dimanapun kalian berada Mudah-mudahan sahabat semua sehat ya Dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Amin Dan di video kali ini Saya mau berbagi Situasi di Perkebunan Anggur Yang berada di kota Taib Ini salah satu perkebunan terbesar Yang ada di kota Taib Seperti biasa Sebelum saya melanjutkan video kali ini Jangan lupa di like dan di subscribe ya Agar tambah semangat bikin video-videonya Dan jika ada pertanyaan seputar Arab Saudi Silahkan komen di kolom komentar Atau bisa DM saya Sekarang langsung di Instagram saya Sahabat Salam Nah kebetulan sahabat salam baru sampai ya Ini langsung ditemani oleh Kang Faiz Assalamualaikum Kang Faiz Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat dan tentunya ditemani oleh Kakak Emil ya official Nanti saya semuanya ditulis di deskripsi ya Tentunya yang senior juga ini ada Gepeng Junior Pokoknya buat semua sahabat-sahabat semua Silahkan mampir ke channelnya Mereka semua Berikan supportan yang terbaik Oke kita langsung ke tempat penjualan anggur ya Iya oke siap Ini anggur yang asli dari kota Taib Yang terkenal manis yang ada disini Dan kebun anggurnya langsung ada disitu Masya Allah Terus itu yang pendeknya ini Iya Yang tengah ini Ini pohon jaitun ini Oh ini pohon jaitun ya Masya Allah Kita gak bisa masuk ke dalam Iya karena dia ano ya Dikasih pagar ya Nah kita sekarang kita dekat Mendekat ya sahabat Kita lihat-lihat Ini fresh banget ya Ini langsung Panin dari kebunnya langsung nih Tuh Iya dari pohonnya tuh disana Yang ada atap-atapnya gitu ya Jaringannya itu ya Masya Allah Nah ternyata disini juga Buah bidara dijual Buah bidara dijual juga Masya Allah Nih sahabat Nih sahabat Itu ada Buah bidara hitam Buah bidara hitam Nah ini fresh ya Ini langsung dari pohonnya ya Ini 10 ya Kalau di Indonesia berapa Berapa ya 3500 lah 3500 lah 3500 lah 3500 lah 3500 ya Kalau yang ini Karena katanya 20 70 70 70 ya Kalau uang ini Masya Allah Jadi ini betul-betul fresh langsung Ini mungkin ada 2 kilo lebih Iya 3 kiloan ya Dan ini mungkin ini Jarib mungkin Wahid Jarib Jarib Bismillahirrahmanirrahim Afi masikillah Alatul Oh ini kata beliau ini Bersambung dari kebun langsung Nah disini ada Delima Masya Allah Tabarakallah Ini sahabat Sampai ke ini loh Sampai Merahnya ya Allah Ini ketagihan banget ini Ngelihat warnanya sudah Ketagihan banget Nah Ini satu aja Sekarang mau coba Bismillahirrahmanirrahim Bener banget loh Enak banget loh Iya Rasanya itu berbeda banget loh Dengan biasanya Ini fresh banget Masya Allah Ini baru Baru ngambil dari pohon Itu tuh baru datang lagi tuh Di dalam tuh Oh iya loh Sahabat tuh Jadi panenya pakai mobil ya Kalau ke dalam ya Masya Allah Ini kita udah dapat Nah ini buah zaitun guys Masya Allah Tapi kok Iya bener loh Ini masih Masih Ini zaitun Saya gak pernah Coba mentahnya Sekarang sahabat salam Mau coba Coba Apa sih Jalan buah zaitun mentah Belum dimasak Ini buah zaitun Rasanya gimana sih Pait Ini saya mau coba Saya juga belum mencoba Ini banyak banget ya Orang-orang Arab Yang berbelanja Ya Allah Ya Allah Pait banget guys Ternyata si sahabat salam itu Ternyata si sahabat salam itu Belum tahu triknya Itu harus dikasih ganam Gitu Ini masya Allah Ya ini Yang belanja ini Ternyata orang-orang besar semua Kayaknya ini sahabat Tuh Nah ini udah Kualitasnya udah Ya kualitasnya memang langsung Dari 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 kebunnya ya Masya Allah Yang punya kebunnya ini Bukan orang Itu Bukan orang sembarangan ya Bahkan Amir ya Masya Allah Pantesan ini Banyak Banyak banget Walaupun di pinggir jalan Ini yang berbelanja Ayo kita kesana Ayo Ini masya Allah Ya Apa Beli yang mana Itu berapa harganya Anak itu Apa itu Assalamualaikum Kepala halak Maafis muskila sawi fil youtube Masya Allah Anggles 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 Kallam kallam Do you speak English A little bit A little bit Okay How are you sir Fine It's okay coming to my youtube My youtube channel Because I'm vlogger from Indonesia Can you introduce What is your name My name is Faisal Dibianima Where are you come from I'm from Saudi You are from Saudi My village is around What 70 km Wow It's so far Why you buy Grape from here Because I'm living in the city Oh in the city You are far away from But as I heard that This grape is number one Yeah Because the quality also is very good The quality is very good Because I'm the first time come here Because I'm from Jeddah Exactly Dive Yeah Sources of water Yeah Which is very important Okay The weather is Yeah Sources like Indonesia Do you like it? Yeah I like it Because for several years Around five years I was in Jeddah I'm living in Jeddah Now I try to enjoy my time Take my vacation in Bayou What is your name? Huh? What is your name? I'm working in the restaurant In the restaurant? Yeah In the restaurant That's why now I got vacation From the company That's why I try to stay here For a few days To enjoy my life With the weather It's like Indonesia Thank you so much Thank you so much I appreciate it Justin Jerson Everything is nice Yeah But there seems like Indonesia Everything seems like Indonesia Did you visit Sheffield? Yeah Because I'm from there From there? Yeah Thank you so much Nice to meet you Assalamualaikum Sahabat salam Sahabat salam Harihoa channel Malabis Thank you so much What's your name? What's your name? Huh? Gana Oh yeah Thank you so much Thank you so much Oh okay Thank you so much Thank you so much Waalaikum-sahabat salam Waalaikum Jadi memang katanya Sahabat Disini tuh kualitasnya Memang kualitas terbaik Dan memang ini Yang pemilik dari Kebun anggur ini adalah Amer katanya Makanya Ini kurang lebih tinggalnya Kurang lebih dari sini 70 km loh Karena dari seking penginya Beli dari kebunnya langsung Makanya dia rela katanya Jauh-jauh datang ke sini Dan Masya Allah Beliau itu welcome banget Senang banget Bisa kolaborasi Bisa ngobrol bareng Bersama Sahabat salam tentunya Dan Bisa Berbagi pengalaman juga Katanya Kenapa tinggal disini Karena memang Cuacanya disini enak banget Seperti halnya Saya tinggal di Indonesia Ya udah dulu ya Untuk video kali ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Dan share ke sosial media Yang kalian punya Agar channel Sahabat salam Tambah berkembang Jangan lupa Mampir di channelnya Fahri Selamat Dari kota Taib Dan juga Inilah Mishal Dari kota Taib juga Kita dapat Sudah yang pastinya Juga sama abang Gepeng Junior Silahkan support Channel mereka Berikan supportan Yang terbaik Agar supaya Tambah semangat Bikin video-videonya Dari kota Taib Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye